Halo Talabes! Wih, siapa tuh yang dikawal? Mana mobilnya keren banget lagi? Kalau dilihat dari pelatnya sih, ini mah mobil menteri. Berasa banget ya, wih bawahnya di jalan. Tapi tau nggak sih, jauh sebelum mobil yang kita lihat tadi, rupanya mobil dinas menteri udah pada keren-keren, bahkan pas negeri kita baru merdeka lho. Nggak percaya? Nih, kita kasih lihat. Sedan full-size asal negeri Paman Sam, Chevrolet Impala. Boleh dibilang, Impala ini adalah mobil menteri pertama di Indonesia. Tapi, berbagai sumber mengatakan, kalau mobil-mobil ini nggak langsung disediain pas Indonesia Merdeka, melainkan baru ada di pertengahan era pemerintahan Presiden Soekarno. Nggak cuma digunakan oleh para menteri, salun dengan mesin 3.800 cc 6 silinder di balik kap mesinnya ini, juga dipakai oleh pejabat tinggi negara lainnya, baik dari kalangan sipil maupun militer. Salah satu yang kini masih terawat dapat kita lihat langsung di Museum Sasmi Taloka, yang dulunya adalah kediaman Jendral Ahmad Yani. Sementara, untuk harga mobil ini diperkirakan menyentuh angka 5 juta rupiah di tahun 1965 dulu. Ingat ya, ini harga tahun 65. Zaman di mana duit 100 perak aja udah bisa makan berkali-kali. Selain Chevrolet Impala pada era Presiden Soekarno selama 23 tahun berkuasa, Dodge Dart juga dipilih sebagai kendaraan dinas para menterinya. Ada yang unik nih soal Dart. Awalnya, mobil tersebut diproduksi sebagai kendaraan murah. Barulah di tahun 1960, Dart dibuat lebih pendek, dan akhirnya di tahun 1963 mulai dilirik oleh banyak orang, lantaran ukurannya yang lebih kompak. Masal kar bermesin 2.800 cc ini tetap terus dipakai, sampai pada tahun 1971, Sekretariat Negara mulai beralih ke Chrysler Valian Regal VH. Mobil yang dirancang langsung di Amerika Serikat ini tergolong sebagai salah satu mobil mewah pada zamannya. Wajar aja jika orang-orang pada masa itu menganggap Valian Regal sebagai representasi dari status sosial yang dimiliki. Apalagi dari segi performa juga cukup bertenaga dengan mengusung mesin berkubikasi 3.700 cc. Setelah masa bakti mobil tersebut selesai, tepatnya pada tahun 1978, para menteri yang berada di Kabinet Pembangunan Era Soeharto masing-masing diberikan Volvo 264 GL berwarna hitam. Penetapan mobil tersebut bukanlah tanpa sebab. Hal itu dikarenakan Volvo sendiri memberikan unsur safety bagi para penumpangnya. Tak ayal jika mobil produksi Sweden itu menemani para pembantu kepala negara dalam kurun waktu yang cukup lama. Buktinya, di periode berikutnya di tahun 1982, pemerintah mengganti Volvo 264 GLE yang tentunya lebih mewah. Seri 200 ini adalah salah satu dari sekian banyak mahakarya terbaik Volvo pada zamannya. Nah, pada seri ini pula, penambahan fitur-fitur keselamatan yang mumpuni demi bisa menekan resiko kecelakaan disematkan. Mulai dari Anti-Lock Braking System, Crumple Zone, dan udah ada airbag-nya lho. Pada tahun 1987, bersamaan dengan berakhirnya produksi Volvo 200 Series, pemerintah saat itu turut meremajakan kendaraan para menterinya dengan mendatangkan Volvo 740 GL. Kayaknya pemerintah kita udah terlanjur jatuh hati ya dengan hasil karya manufaktur asal Sweden itu. Soalnya 5 tahun berselang, bersamaan ditunjuknya Indonesia sebagai penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi APEC pada tahun 1992, lagi-lagi pilihan kendaraan dinas para menteri dijatuhkan kepada Volvo 960. Bahkan di akhir masa Orde Baru tahun 1998, para menteri kabinet pembangunan jilid 6 masih memakai Volvo S90 untuk dinas. Ya, bisa dibilang kalau tipe ini adalah yang paling awet. Lantaran, Volvo seri ini menjadi kendaraan yang digunakan oleh 4 hingga 5 kabinet berbeda, mulai dari BJ Habibi, Gus Dur, hingga Megawati Soekarno Putri. Barulah setahun setelah Susilo Bambang Yudhoyono resmi menyandang status sebagai orang nomor 1 di Republik ini, tepatnya pada tahun 2005, Sekretariat Negara memutuskan untuk tidak lagi menggunakan produk dari Eropa maupun Amerika. Pemerintah mendatangkan Toyota Camry XV30 berwarna hitam. Bisa jadi, krisis moneter di tahun 1998 menjadi alasan utama. Peran Yusuf Kala sebagai wakil presiden saat itu dinilai punya andil besar dengan pemilihan Camry sebagai mobil menteri. Ekonom ulung asal wilayah timur Indonesia ini berhasil melobi pihak ATPM Toyota di Indonesia untuk menyediakan Camry untuk para menteri dengan harga yang lebih murah. Sebagai gantinya, image Camry bakal naik dan otomatis meningkatkan citra dan tentunya penjualan mobil ini. Apalagi JK dan Toyota memang dikenal punya hubungan spesial. Tapi yang lebih realistis sih, pemerintah saat itu lebih memikirkan reliabilitas untuk sebuah mobil dinas. Makanya, Toyota Camry yang menggendong mesin 3.000 cc serta mampu memuntahkan tenaga maksimal hingga 210 hp dan torsi sebesar 283 Nm itu dipilih. Selain performa mesin yang mendukung, tentunya profil image mobil mewah sudah tersemat pada mobil yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2002 ini. Ditambah lagi, dari segi ukuran kabin pun cukup lapang dan sangat cocok digunakan oleh mereka yang membutuhkan ruang yang luas. Setidaknya, Toyota Camry XV30 ini bertugas hingga kabinet Indonesia jelit 1 berakhir di tahun 2009 dan digantikan oleh kompatriotnya dari pabrikan berlogo triple ellipse lainnya, yakni Crown Royal Saloon S210. Sedan berbadan bongsor ini dibekali mesin V6 berkapasitas 3.000 cc plus sanggup memuntahkan tenaga hingga 338 hp yang sama sekali nggak menjadi sebuah masalah dalam menggendong kendaraan berbobot 2 ton ini. Overall sih, Crown Royal Saloon memang diciptakan untuk kenyamanan. So, jangan heran jika satu unit mobil ini paling tidak membutuhkan biaya sebesar 1,3 miliar rupiah saat itu. Karena dari segi harga yang lumayan fantastis, pada era pemerintahan pertama Jokowi, mobil tersebut masih digunakan. Akan tetapi, memasuki periode kedua pemerintahannya, para menteri kemudian diberikan mobil operasional baru. Sednek masih mempercayakan pilihannya pada Toyota Crown, namun dengan model dan generasi terbaru. Beberapa penyempurnaan pun hadir pada seri S220 ini, seperti teknologi hybrid yang membuat mesin semakin hemat bahan bakar dan tentunya makin bertenaga. Terima kasih telah menonton!